Kembali di Closing Bell dan kami akan sampaikan sejumlah informasi internasional untuk Anda. Jepang mulai berlakukan penurunan status dagang terhadap negeri tetangganya Korea Selatan mulai hari ini. Mau tidak mau, ketegangan ini mengganggu hubungan diplomatik di antara kedua negara. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan memanggil Duta Besar Jepang untuk menyampaikan nota keberatannya. Mulai hari ini waktu setempat, Jepang mengetatkan ekspor bahan baku teknologi ke negara Korea yang sangat berpengaruh bagi produksi ponsel di negeri ginseng itu. Atas aksi ini, laku usaha di Korea Selatan pun melancarkan aksi protes di Seoul dan menyerukan aksi boykot produk Jepang. Aksi protes dilakukan secara simbolis dengan membuang aneka produk Jepang ke dalam tong bahan berbahaya.